Bank Sentral Swiss, S&B setuju memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman dana kepada kredit Swiss yang dilanda masalah likuiditas. Regulator keuangan Swiss firma dan S&B menyatakan bahwa kredit Swiss dapat mengakses likuiditas dari bank sentral jika diperlukan. Tak lama setelah tawaran tersebut, kredit Swiss menyebutkan pihaknya akan meminjam hingga 50 miliar franc Swiss atau sekitar 830 triliun rupiah dari S&B. Selain pinjaman, kredit Swiss juga membeli kembali beberapa obligasi perusahaan yang telah diterbitkan untuk mengurangi biaya bunga dan mengambil keuntungan dari harga obligasinya yang sudah tertekan. Perusahaan mengatakan akan melakukan penawaran tender yang mencakup 10 obligasi berdenominasi dolar AS senilai 2,5 miliar dolar dan 4 obligasi berdenominasi euro senilai 500 juta euro. Saham kredit Swiss langsung melonjak 30% pada pembukaan perdagangan bursa Eropa pasca bantuan dari bank sentral Swiss. Mari kita pantau pergerakan saham kredit Swiss di bursa Swiss di pukul 17,41 waktu Indonesia Barat. Kita pantau bersama bagaimana pergerakan kredit Swiss di bursa Swiss saat ini masih berada dalam zona penguatan yang begitu signifikan. di 22,92 persen pasca mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp530 triliun.